Intro Suatu kebanggaan tersendiri bagi Mayantara yang merupakan wadah pendidikan berlatar belakang pelatihan bahasa sebagai bekal bagi golongan tertentu, guna menguasai suatu bahasa untuk syarat bekerja di luar negeri. Tak hanya memberikan fasilitas pendidikan bahasa serta homeschooling, kali ini Mayantara school juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan Job Fair 2023 yang diselenggarakan oleh Polinema Malang selama dua hari. Job Fair kali ini banyak mendapat respon positif khususnya dari kalangan mahasiswa dan mahasiswi Polinema dari segala jurusan. Sejak dibukanya acara pada Senin kemarin, dibanjiri puluhan mahasiswa maupun mahasiswi khususnya tingkat akhir yang akan segera memperoleh kelulusannya. Dalam Job Fair ini banyak diikuti penyalur tenaga kerja ke luar negeri yang ditandai dengan boot masing-masing di stand yang dipersiapkan pihak pelaksana Job Fair. Berbagai macam jenis pekerjaan di luar negeri ditawarkan dalam kegiatan ini, salah satunya dari Mayantara School dengan hero jobnya. Merupakan suatu hal baru bagi seorang mahasiswa saat mengunjungi boot milik Mayantara School, Nisa, seorang mahasiswi jurusan bahasa Inggris di Polinema, merasa tertarik dengan tawaran hero job. Ia berkeinginan untuk mengikutinya di kerjaan full time yang ditawarkan hero job. Mengingat sebentar lagi di tahun depan, ia akan menerima kelulusannya dalam keliahnya. Sejak dibukanya acara Job Fair, Nisa menyempatkan diri berkeliling di setiap boot yang akhirnya menemukan boot hero job yang dirasa sangat pas dengan keinginannya untuk mencari pengalaman baru dalam dunia kerja di luar negeri. Menurutnya hal ini akan memberikan pengalaman tersendiri saat bisa bekerja di Eropa yang merupakan negara maju, serta sangat sesuai dengan keilmuannya yang selama ini ia tekuni di Polinema. Antusias mahasiswi satu ini terbukti dengan apresiatif yang dengan sabar mendengarkan dan mempertanyakan info detail agar bisa mengikuti hero job. Sementara pihak hero job dari Mayantara School dengan keramahannya melayani kedatangan seorang mahasiswi semester akhir ini atas keingin tahuannya. Ini sangat-sangat positif dan menarik terutama bagi maniswa atau first time good karena disini kita bisa mendapatkan pengalaman untuk bekerja di luar negeri dan biaya untuk bekerja di sana dan semua biaya lainnya ditampu oleh pemerintah Jerman sendiri. Dan untuk saya pribadi, jujur saya minat di program ini terutama yang full time jobs. Mengingat saya baru akan lulus di tahun ini insya Allah, jadi saya nantinya akan mengikuti yang full time good. Kedepang setelah kelulusannya, ia berharap untuk bisa mengikuti hero job ini. Semari menunggu kelulusannya, ia bersiap untuk mendalami keilmuannya serta menambah skill yang akan dibutuhkan sesuai dengan kriteria yang ditentukan hero job. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaborkan.